Di sini ada pertanyaan, hitunglah luas daerah yang diarsir. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menerapkan konsep dari Teorema Pythagoras, kesebangunan dan menyederhanakan bentuk akar. Selanjutnya, untuk mempermudah, maka kita akan beri nama setiap titik pada bangun datar yang ada pada soal menjadi sebagai berikut. Kita diminta untuk mencari luas daerah yang diarsir. Artinya, kita akan mencari luas dari G, J, I, K. Selanjutnya, sekarang kita perhatikan segitiga G, E, D. Dengan panjang G, E adalah 12 ditambah 12, yaitu 24. Dan panjang E, D adalah 16. Kita akan mencari panjang G, D. G, D di sini merupakan sisi miring. Sehingga untuk mencarinya, kita akan menerapkan konsep Teorema Pythagoras. G, D diumuskan dengan G, D sama dengan akar dari G, E kuadrat ditambah E, D kuadrat diperoleh. Akar dari 24 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Diperoleh akar dari 576 ditambah 256. Diperoleh hasilnya adalah akar dari 832. Akar dari 832 merupakan hasil perkalian dari 4 dikali 4 dikali 4 dikali 13. Berdasarkan konsep dari penyederhanakan bentuk akar, maka bentuk ini dapat kita tuliskan menjadi akar 4 dikali akar 4 dikali akar 13. Di mana nilai dari akar 4 adalah 2. Sehingga panjang dari G, D sendiri adalah 8 akar 13 cm. Selanjutnya, sekarang kita perhatikan segitiga G, E, D dengan segitiga G, F, I. Dua segitiga tersebut terlihat saling sebangun. Sehingga berlaku F, I per E, D sama dengan G, F per G, E sama dengan G, I per G, D. Diperoleh F, I per 16 sama dengan 12 per 24 sama dengan G, I per 8 akar 13. Selanjutnya, kita akan mencari panjang F, I dan G, I. Sehingga kita akan bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah F, I per 16 sama dengan 12 per 24. 12 per 24 dapat kita sederanakan menjadi 1 per 2. Sehingga panjang dari F, I sendiri adalah 16 dibagi 2. Sehingga panjang F, I-nya adalah 8 cm. Untuk bagian yang kedua yaitu 12 per 24 sama dengan G, I per 8 akar 13. 12 per 24 dapat kita sederanakan menjadi 1 per 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Sehingga untuk panjang G, I sendiri adalah 4 akar 13 cm. Selanjutnya, sekarang kita perhatikan segitiga T, A, H. Dengan panjang T, A-nya adalah 12 ditambah 12 ditambah 12 yaitu 36. Sedangkan panjang A, H-nya sama dengan panjang T, E yaitu 16. Kita akan mencari panjang T, H dalam hal ini adalah sisi miring. Sehingga untuk mencari panjang T, H kita akan menggunakan konsep T, Rema, Pitagoras. Dimana T, H diumuskan dengan T, H sama dengan akar dari T, A kuadrat ditambah A, H kuadrat. Sama dengan akar dari 36 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Diperoleh akar dari 1296 ditambah 256. Diperoleh hasilnya adalah akar dari 1552. Dimana akar dari 1552 merupakan hasil perkalian dari akar 4 dikali akar 4 dikali akar 97. Dimana nilai dari akar 4 adalah 2. Sehingga panjang dari T, H sendiri sama dengan 4 akar 97 cm. Selanjutnya sekarang kita perhatikan segitiga T, H dengan segitiga D, B, C. Dua segitiga tersebut terlihat saling sebangun. Sehingga berlaku B, C per H sama dengan D, B per D, A sama dengan D, C per D, H. Sehingga diperoleh B, C per 16 sama dengan 24 per 36 sama dengan D, C per 4 akar 97. Kita akan mencari panjang B, C dan D, C. Untuk itu kita akan bagi menjadi dua bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu B, C per 16 sama dengan 24 per 36. 24 per 36 dapat kita sederhanakan menjadi dua per tiga. Sehingga untuk panjang B, C sendiri adalah 16 dikali 2 per 3 sama dengan 32 per 3 cm. Sedangkan untuk bagian yang kedua yaitu 24 per 36 sama dengan D, C per 4 akar 97. 24 per 36 dapat kita sederhanakan menjadi dua per tiga. Sehingga untuk panjang D, C sendiri adalah 4 akar 97 dikali 2 per 3. Hasilnya adalah 8 per 3 akar 97 cm. Selanjutnya sekarang perhatikan segitiga D, C, K dan segitiga D, B, C. Dua segitiga tersebut terlihat saling sebangun sehingga berlaku C, K per B, C sama dengan D, C per D, B sama dengan D, C per D, B sama dengan D, K per D, C. Diperoleh C, K per 32 per 3 sama dengan 12 per 24 sama dengan D, K per 8 per 3 akar 97. Kita akan mencari panjang C, K dan D, K sehingga kita akan bagi menjadi dua bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu C, K per 32 per 3 sama dengan 12 per 24. 12 per 24 dapat kita sederhanakan menjadi satu per dua. Selanjutnya 32 dibagi dua hasilnya adalah 16. Sehingga panjang dari C, K sendiri adalah 16 per 3 cm. Selanjutnya untuk bagian yang kedua yaitu 12 per 24 sama dengan D, K per 8 per 3 akar 97. 12 per 24 dapat kita sederhanakan menjadi satu per dua. Selanjutnya 8 dibagi dua hasilnya adalah 4 sehingga untuk panjang dari D, K sendiri sama dengan 4 per 3 akar 97 cm. Sehingga kita dapat mencari luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir sama dengan luas G, C, I, K. Yaitu dengan mengurangkan luas persegi panjang B, C, G, F dikurangi dengan luas trapezium. B, C, K dikurangi dengan luas segitiga G, F, I. Di mana luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar, luas dari trapezium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi dua, dan luas dari segitiga adalah alas kali tinggi dibagi dua. Dalam hal ini panjang kali lebarnya adalah B, G dikali B, C, jumlah sisi sejajar kali tingginya adalah C, K ditambah B, C dikali B, C per 2, dan alas kali tinggi dibagi duanya adalah G, F dikali F, I dibagi dua. Kita masukkan sehingga diperoleh, B, G dikali B, C-nya adalah 16 dikali 12, jumlah sisi sejajar dikali tingginya adalah 16 per 3 ditambah 13, ditambah 32 per 3, dikali 12 dibagi dua, dan alas kali tinggi dibagi duanya adalah 12 kali 8 dibagi dua. Selanjutnya, 12 dibagi dua, hasilnya adalah 6, sedangkan 8 dibagi dua, hasilnya adalah 4, selanjutnya hasil dari 16 dikali 12 adalah 192, sedangkan hasil dari 16 per 3 ditambah 32 per 3, dikali 6 adalah 48 per 3, dikali 6. 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2, selanjutnya hasil dari 12 dikali 4 adalah 48, sehingga diperoleh 192, dikurangi dengan 48 dikali 2, yaitu hasilnya 96, dikurangi 48, diperoleh hasilnya adalah 48 cm persegi. Jadi, luas daerah yang diperoleh hasil adalah 48 cm persegi. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.